Kalau karakter favorit gue sendiri itu si penanggung jawab klubnya, Asahi. Dia rasanya kayak misalnya Chika jadi guru. Cerita dimulai dari Daisuke yang lagi bingung mau masuk ke klub apa di sekolahnya. Tiba-tiba dia disuruh bawain barang ke gudang di luar sekolah. Pas dia masuk ke gudang itu, di dalamnya ada tiga cewek. Daisuke langsung keluar. Salah satu cewek, Chiaki bilang kalau gudang sekolah lama udah nggak kepake. Dan gudang yang baru ada di dekat gerbang depan. Chiaki pun ngajak Daisuke istirahat dulu. Gudang sekolah lama itu sekarang udah jadi ruang klub. Daisuke bingung ini klub apaan. Chiaki pun ngasih lihat alat sihirnya. Terus cewek lainnya, Suzu ngasih lihat koleksi benda-benda terkutuknya. Daisuke mikir mereka cewek aneh. Daisuke pun mikir cuma satu orang aja yang kelihatannya normal. Namanya Kotone. Terus ketiga cewek itu pun bilang kalau ini adalah klub peneliti misteri. Kotone bilang kalau tadinya mereka mau buat klub masing-masing. Tapi karena kekurangan anggota jadinya klub mereka bertiga digabung jadi satu. Dan bahkan sekarang juga mereka masih kurang satu anggota lagi buat jadi klub yang resmi. Daisuke langsung mau pergi. Terus Chiaki bilang kalau Daisuke belum ngenalin dirinya. Chiaki nyuruh Daisuke nulis namanya di kertas. Pas Daisuke ngebalik kertasnya, ternyata dibaliknya ada formulir pendaftaran buat gabung klub. Daisuke nggak jadi nulis. Kotone pun nanya apa Daisuke percaya sama hipnotis apa nggak. Daisuke bilang dia nggak percaya. Kotone ngehipnotis Daisuke buat nulis namanya di formulir pendaftaran itu. Daisuke pun mikir kalau Kotone juga sama anehnya kayak dua cewek lainnya. Karena nggak mungkin hipnotisnya bakal berhasil. Tapi tiba-tiba tanpa sadar Daisuke udah nulis namanya di formulir pendaftaran itu. Chiaki pun langsung ngumpulin formulir itu. Daisuke nggak nyangka dia baru aja dihipnotis. Dan mulai sekarang Daisuke adalah anggota klub peneliti misteri. Nah itu chapter 1 dari manga Atsumare Fusigi Kenkyubu. Cerita kedepannya itu nyeritain kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota klub peneliti misteri. Selain 4 karakter utamanya tadi ada beberapa karakter lagi yang sering muncul. Kayak penanggung jawab klubnya, Asahi Sensei. Terus anggota yang akan gabung nanti, Nonoka. Dan karakter lainnya kayak Takahama dan Tanaka. Sebenernya masih banyak lagi karakternya. Karena pas gue buat video ini juga chapternya udah sampe chapter 309. Tapi BTW, satu chapternya cuma 8 halaman doang. Cuma chapter 1 aja yang lebih dari 8 halaman. Gue juga udah baca dari chapter 1 sampe chapter 309. Dan sekarang gue mau review manga Atsumare Fusigi Kenkyubu chapter 1 sampe 309. Jadi ini komik-komedi Slice of Life. Tapi semakin berkembangnya cerita juga mulai ada romansenya. Mungkin bisa dibilang ini lama-lama jadi komik harem ya. Tapi untuk romansenya sendiri masih samar-samar. Jadi emang sih udah ada karakter yang jelas-jelas suka sama Daisuke. Tapi plot ceritanya arahnya lebih ke komedinya daripada romansenya. Jadi buat yang baca ini terus ngarepin mau ngeliat kisah cintanya Daisuke, dijamin kalian bakal kecewa ya. Karena sampe chapter 300-an pun belum ketahuan Daisuke sukanya sama siapa. Jadi mungkin bisa dibilang romansenya perkembangannya lambat banget. Tapi kalo kalian baca ini emang karena komedinya, gue masih yakin sih kalo kalian bakal suka sama manga ini. Emang sih yang dianggap lucu sama siap orang beda-beda. Tapi masalah itu kebantu sama format di komik ini. Jadi komik ini kan satu chapter itu cuma 8 halaman ya. Jadinya satu chapter dibaca juga gak nyampe 15 menit kali. Nah maksud gue tuh kalo misalnya kalian anggap gak lucu, tapi karena ini cuma 8 halaman jadinya cepet banget kan buat ganti ke chapter berikutnya. Terus karena ini Slice of Life yang dimana chapter berikutnya juga udah nyeritain sesuatu yang beda. Jadi walaupun kalian gak suka sama komedinya di suatu chapter tertentu, kalian gak akan berlama-lama di chapter itu. Karena ya emang cuma 8 halaman doang. Kalo buat gue sendiri, walaupun ada komedinya yang gue gak suka juga, tapi jauh masih lebih banyak yang gue sukanya. BTW emang gak ini agak eci ya. Tapi fanservice-nya gak terlalu banyak juga sih. Banyak juga chapter yang gak ada eci-eci-nya sama sekali. Tapi gue ngerasa semakin lama eci-nya malah makin sering. Untungnya sih fanservice-nya gak asal ya. Maksudnya fanservice-nya emang dikasih buat bikin ceritanya tambah lucu gitu. Dan buat gue emang dapet sih lucunya. Kalo dari plot utamanya, bener-bener gak ada drama seriusnya. Gak ada permasalahan yang sampai berchapter-chapter. Paling lama juga 3 chapter aja. Sisanya karena ini slice of life, jadi setiap chapter juga ngeliatin cerita yang beda-beda. Tapi gue kasih tau aja nih, setiap chapter, setiap cerita yang ditonjolin itu komedinya ya. Jadi kalo ditanya ceritanya seru apa enggak, gue sih bilang gak terlalu ya. Tapi kalo ditanya lucu apa enggak, gue sih bilang iya banget. Yang gue rasain sih, walaupun emang lucu tapi lama-lama juga kerasa bosan. Karena gak ada yang bikin tingkat dramatiknya naik gitu. Rasanya ceritanya gini-gini aja. Tapi walaupun kerasa bosan, karena ini manga buat bacaan santai ya. Jadinya pas bosannya hilang, terus baca lagi rasanya ya masih enak-enak aja buat dibaca. Tapi kalo kalian mau nyari bacaan yang serius-serius, tentu aja gue gak ngerekomendasiin buat baca ini. Terus dari karakternya, kalo dari karakter protagonisnya, si Daisuke gue sih gak terlalu suka ya. Karena gak ada yang menarik-menariknya dari Daisuke. Bahkan pemikirannya kayak apa, sampe chapter 309 belum dikasih liat lebih dalam. Kayak gak ada uniknya gitu karakter Daisuke. Jadi kerasa banget sih, pengarangnya gak terlalu peduli sama karakter Daisuke. Tapi lebih mau ngembangin karakter ceweknya. Soalnya karakter ceweknya lumayan menarik sih. Mereka punya sifat, keunikan, dan permasalahannya masing-masing. Jadi bener-bener semua karakter ceweknya kerasa beda-beda. Jadi misalnya chapter yang cuma ada kotolnya aja, sama chapter yang cuma ada suzu aja, tentu aja rasanya beda banget. Kalo karakter favorit gue sendiri itu, si penanggung jawab klubnya, Asahi. Dia rasanya kayak misalnya Chika jadi guru. Kalo gue baca sampe chapter 309, gue belum nemuin karakter yang bener-bener gue gak suka banget ya. Ya, selain Daisuke tadi. Mungkin ada sih karakter yang menurut gue gak menarik. Tapi karakter-karakter itu masih bisa berkontribusi ke komedinya juga sih. Jadi kalo yang gue gak suka banget, emang gak ada sih. Karena emang rata-rata karakternya bagus-bagus sih. Kalo kata gue sih manga ini emang yang bikin menariknya, atau ibaratnya yang nge-carry lah ya. Itu dari karakter-karakter ceweknya. Kalo dari gambarnya, awalnya gue ngerasa gambarnya jelek. Tapi karena lucunya masih dapet, jadi gue gak masalah. Lama-kelamaan gue sih jadi terbiasa sama gambarnya. Jadi ya gue gak ngerasa jelek lagi. Gambarnya sampe chapter 309 sih gak ada perubahan ya. Cuma karena gue udah terbiasa aja, jadinya gue ngerasa gambarnya dari jelek jadi biasa aja. Yang gue suka malah sebenernya itu dari desain karakternya. Karena kan emang kalo cerita yang settingnya di sekolah gini kan lumayan susah juga ya buat bikin desain karakter yang menarik. Tapi gue bisa bilang kalo semua karakternya itu menarik-menarik. Kecuali si Deesuke. Kalo si Deesuke gak ada unik-uniknya ya, desainnya kerasa biasa aja. Malah gue lebih suka desain bapaknya Deesuke. Kalo untuk karakter lainnya sih unik-unik ya, mereka semua kerasa banget bedanya. Mungkin karena gambarnya biasa aja, jadinya desain karakternya gak terlalu keliatan bagusnya. Tapi menurut pendapat pribadi gue, desain karakter di manga ini ada di level yang tinggi. Kalo yang versi fisiknya sih baru keluarnya di Jepang aja ya. Yang bahasa Indonesia ataupun Inggrisnya belum ada yang terbitin. Gue rasa ada kemungkinannya sih manga ini bisa terbit di Indonesia. Tapi karena ini agak itchy, mungkin bakal ada yang disensor ya. Kalo gue sendiri buat sekarang baca yang versi digital fan translation-nya. Gue bacanya itu di manga deks, tapi disitu yang bahasa Inggrisnya. Kalo yang bahasa Indonesia-nya pas gue buat video ini, yang diterjemahinnya baru sampe chapter 80 aja. Gue taruh linknya di deskripsi ya. Karena ini Slash of Life yang setiap chapter nyeritain hal yang baru, dan terus juga satu chapter cuma 8 halaman, jadinya ini bener-bener bacaan yang santai ya. Bener-bener gak ada drama yang seriusnya. Tapi kayaknya emang liat pengarangnya begitu. Jadi yang ditonjolin di manga ini itu komedinya. Dan bener kerasa bagus sih komedinya. Karakter-karakternya juga menarik-menarik. Kecuali karakter utamanya, si Daisuke. Dia sih gak menarik ya. Tapi karakter lainnya bagus-bagus. Keseluruhan sih gue ngerasa manga ini bagus ya. Walaupun dari gambarnya biasa aja, tapi desain karakternya oke banget. Segitu aja review dari gue untuk manga Atsumare Fusigi Kenyubu chapter 1 sampai 309. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di-like dan subscribe. Kalau gak suka bisa di-dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax